Hai assalamualaikum bosku kembali lagi dengan channel tukang kayu official di video kali ini saya akan berbagi tips sederhana untuk mesin rotor yang ingin difungsikan untuk dijadikan mesin bubuk untuk lubang purus biasanya yang belum tahu yang baru beli mesin rotor besar seperti ini tidak tahu untuk menggunakan atau fitur-fiturnya ini mesin rotor yang baru dibeli teman saya dan ini khusus saya buatin video untuk bosku semuanya yang ingin membeli mesin rotor dijadikan mesin bubuk ini yang biasa terjadi karena tidak tahu ini baru beli dicoba naik turunnya tapi tidak berfungsi dan penyebabnya ini biasanya cukup sederhana bosku ini di bagian naik turunnya ini dia tidak dinaikkan jadi sebelum dipakai ini harus dinaikkan sampai pul atas dan cara menaikannya ini cukup sederhana bosku seperti ini bosku ini di bagian kuningnya ini tinggal kita tekan saja dan kita dorong dia akan naik ke atas sendiri dan yang kedua ini kalau di bagian satu sisinya ini pengaitnya ini terkunci ini pun juga tidak bisa naik turun bosku nah seperti ini bosku jadi kalau terkunci seperti ini dia tidak bisa naik turun atau bergerak jadi fungsinya kuncian ini atau baut untuk naik turunnya tadi ini ini untuk kedalaman atau kita pasang itu mata profil jadi ditekan sampai habis ini dikunci dengan kedua baut dan kuncian itu dia tidak akan bergoyang atau lepas sendiri tapi kalau untuk difungsikan khusus untuk membuat lubang bubuk ini biasanya kedua fungsi ini tidak berguna karena dia tidak digunakan dan yang kedua ini biasanya yang sering terjadi untuk pemula ini biasanya dia akan terbalik waktu memasang pengaitnya jadi jangan lupa bosku ini bagian pengait atau penahannya yang di bagian dasaran dari mesinnya ini ada tempatnya sendiri dan jangan sampai terbalik kalau sampai terbalik dia tidak akan kokoh bisa bergeser sendiri kalau seperti ini dia sudah tepat karena sudah ada wadahnya dan tidak akan bergeser ke kanan atau ke kiri untuk cara memasang penahannya ini cukup sederhana bosku ini ada dua lubang di bagian dasaran ini tinggal kita masukkan dan di bagian dalamannya ini ada baut dua tiga buah ini tinggal kita longgarkan setelah itu kita tinggal dorong sesuai dengan ukuran yang kita mau atau kita inginkan dan ini saya akan memberi contoh untuk perbedaan mesin rotor modern sama-sama modern tapi ini ini produk lama sekitar saya beli itu tahun 2005 dan ini yang satunya ini teman saya baru beli kemarin ini perbedaannya cukup jauh bosku di bagian bodi dan lain atau di bagian tabungnya ini yang naik turun ini juga berbeda yang lebih mencolok ini ada di bagian tabung ini yang modern yang modern lama punya saya ini tabungnya ini 7,5 cm dan tabung dan riang baru ini 6,5 cm jadi ini perbedaannya 1 cm untuk kedalamannya ini ini bisa dipakai otomatis dalam yang modern model lama Oke bosku semoga video sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini selamat menonton! selamat menonton!